Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore. Saya hormati Bapak Dekan, Bapak Prof. Dr. Sumiati Haji, Bapak Dr. Julian, Pasha, para teman-teman, Pak Astok, Ibu Irma, dan seluruh Dekan-Dekan, apabila khusus para anak-anakku atau cucu-cucu saya, para mahasiswa. Dulu saya juga suka pakai jeket kuning, cuma sedikit alat lebih tua sedikit, sebagai ketua golkar. Baik, kalau diunas malah merah pakai jeketnya, tapi bukan PDP juga, bukan golkar. Baik, terima kasih atas kesempatan ini untuk ketemu, untuk kedua kali saya ke sini. Saya senang untuk berbicara atau berdiskusi dengan baik para guru besar, juga para mahasiswa, yang tentu menjadi harapan kita sekarang dan masa datang. hari-hari ini di Indonesia kita semua memang agak panas, agak sedikit ribut, dan banyak macam diskusi. Ini kalau kita nonton di TV sudah berbulan-bulan saja masalah pemilu, sudah hampir enam bulan berangkali, sehingga kita agak bosan sedikit juga sebenarnya. kalau kita bicara demokrasi, bagi kita semua demokrasi adalah sistem, bukan tujuan. sering orang mengangkat demokrasi tujuan tidak. Tujuan kita tetap masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. dengan cara pemerintahan, dengan cara falsa demokrasi, artinya dari rakyat untuk rakyat, dan juga sistem memberikan kebebasan. Jadi inilah, proses inilah, karena dari berbagai cara pemerintahan, semua kita menganggap bahwa untuk negara yang besar ini, sistem demokrasi lah yang dapat memakmurkan masyarakatnya. Walaupun banyak juga negara tanpa sistem demokrasi yang makmur, tapi karena dia kaya, di dekat kita ada Brunei, tidak ada demokrasi, terbatas, tapi dia makmur. Dan di Timur Tengah hampir semuanya tidak ada negara demokrasi seperti kita, tapi dia makmur. Di Singapurnya demokrasinya berbeda dengan kita, oposisinya 3 orang saja, 3-4 orang dibandingkan 100 anggota RPR-nya, tapi dia membawa rakyat ke arah lebih baik. Jadi memang, tetapi negara seperti ini, tentu dibutuhkan balancing, koreksi, peringatan, yang dilakukan oleh oposisi dalam bentuk berbagai cara. Tidak perlu berawanan, karena di Indonesia tidak ada partai yang mengatakan oposisi, tidak ada. Hanya penyeimbang atau apa, tidak ada pasal oposisi. Karena itulah selalu dipakai dengan cara, oh ini kekotong royongan pemerintahan. Dalam sejarah Republik kita, demokrasi juga bermacam-macam. Waktu zaman Bung Karno, demokrasi terpimpin. Zaman Paharto, demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini, demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi. Itu hal yang pertama. Yang kita bicarakan ini sistem. Karena sistemlah yang dapat mencapai tujuannya. Masalah kita. Nah, sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintah demokratis dengan pemiru. Yang bagi kita banyak pihak, yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya, saya pernah mengatakan ini, inilah pemiruan terburuk dalam sejarah pemiru siap tahun 1955. Artinya adalah demokrasi, pemiru, yang kemudian diatur oleh minoritas. Artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya, apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoritas. Itu saja masalahnya sebenarnya. Karena itulah, sebelum kita berbicara masa depan bangsa ini, setelah pemiru ini, saya baru-baru ini ke Vietnam. Melihat kemajuannya luar biasa. Saya tanya apa, eksponya melampaui kita, pertubuhannya dia 7-8 persen, saya tanya apa, Anda lakukan. Dia mengatakan, kita selalu memandang ke depan, tidak ke belakang. Dia berperang dengan Amerika, tapi kemudian dia bersahabat dengan Amerika. Kita berbeda, kita lawan Belanda, ada berpuluhan tahun kita lawan Belanda, marah sama Belanda, dia tidak. Artinya adalah, mari kita lihat ke depan, kalau istilah Anda se-move on, ternyata move on itu harus melihat, apa yang terjadi untuk move on. Kenapa kita tidak berkembang? Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi dengan kepimpinan kita? Sehingga terjadi seperti ini. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes, karena pemilu ini tidak tersebaran, banyak curangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demokrasi itu tidak berjalan. Sebagaimana apa yang kita harapkan? Mulai daripada masalah dana, bahan sosial yang besar, macam-macam pemilu yang besar, masalah ancaman, masalah bujukan, gabungan daripada semua itu, tentu menyebabkan adanya, saya katakan tadi, maka demokrasi yang kita harapkan, menyebabkan suara rakyat, menjadi terbeli, oleh kemampuan-kemampuan, para hal yang menentukan pemilu yang lain. Itu yang terjadi. Nah kemudian apa solusinya? Solusi yang terbaik adalah tentunya adalah mengklarifikasi semuanya. Kenapa? Siapapun pemenang yang menjadi pemerintah akan datang, para Prabowo atau bagaimana, ialah harus mendapat kepercayaan dari rakyat. Kepercayaan dari rakyat itu hanya timbul, agar pemerintah berjalan. Karena nanti pemerintah akan menghadapi lagi tantangan-tantangan, ia lebih besar daripada tantangan politik. Nah kalau kita tidak menghadapi tantangan depan dengan baik, karena masalah sekarang ini, karena itu masalah sekarang ini, harus kita selesaikan secara konstitusional. Karena apabila tidak konstitusional masalah ini, maka akan selesaikan dengan parlimen jalanan. Demonstrasi di seluruh Indonesia itu menyebabkan kita mundur lagi pada situasi yang akan datang. Jadi menurut penang kita, mari kita selesaikan masalah ini secara konstitusional. Dan salah satu yang konstitusional, ia tentu di parlimen. Yang sekarang ini contohnya, Hangket atau apapun, Pansus atau bagaimana, harus diselesaikan di situ, supaya ini negara berjalan, jangan kita rusak negara ini dengan cara merusak negara lagi. Kita perbaiki negara yang mengikut sulit dengan cara yang benar. Karena itu kenapa, saya setuju bahwa ini, supaya semua terklarifikasi. Apa yang dibicarakan nanti, kritikan dan diperi itu kan menguji, atau menyelidiki masalah-masalah kebijakan pemerintah yang melanggar undang-undang, ataupun kebijakan yang melanggar undang-undang. Nah, apa yang melanggar itu, mari kita klarifikasi. Kalau salah, dikatakan salah. Dan tentu banyak. Kalau benar, katakan benar. Supaya tidak terlalu lama ini masalah, sehingga negeri ini dapat bicara ke depannya. Nah, itu dibutuhkan suatu peranan kita semua untuk masuk kembali ke jalanan konstitusi. Dan saat ini tadi itu lewat parlimen. Supaya negeri ini tidak kembali penyelesaian seperti tahun 98. Itu juga penyelesaian. Tapi terlalu banyak ongkosnya. Sedangkan, apa yang kita dapat, kalau mengacu kepada pengalaman tahun 66 dan tahun 98, apa yang terjadi di kedua tahun di mana pemerintahan jatuh dan terjadi suatu perubahan besar-besar di negeri ini. Ialah terjadinya krisis politik bersamaan dengan krisis ekonomi. Kalau krisis politik saja, kita selesaikan secara politik. Bisa. Krisis ekonomi, kita bisa selesaikan secara ekonomi. Tapi kalau bergabung kedua-duanya pada waktu yang sama, itu masalah besar untuk suatu bangsa. Mari kita berusaha menghindari ini. Kita selesaikan masalah politiknya secara politik yang baik. Nanti kita selesaikan masalah ekonominya. Jangan datang bersamaan. Mungkin saya ada rasain, tapi jangan kita berpikir seperti itu. Itu masa depan Anda tergantung di sini. Masa depan Anda semua anak-anak mahasiswa tergantung apa yang dibuat pada hari ini. Kebijakan negeri kita tentu tak akan terjadi. Apa yang diputuskan oleh para pemimpin hari ini. itu yang kita akan lihat seperti itu. Nah, kita lihat soal pemimpin hari ini. Tentunya, kita bagi tiga. Sebelum 14, tangan 14, setelah 14. Itu terjadi sebenarnya. Yang menjadi pertanyaan. Saya tidak mengatakan ada yang salahnya. Karena nanti mula, DPL yang mengatakan salah benarnya. Apa yang terjadi 14? Pengkondusian. Melihat situasi. Berapa besar yang dikeluarkan. Tidak boleh. Berapa besar keluaran negara untuk hal yang sebenarnya kebutuhannya, sosial itu. Kenapa bahan sosial begitu besar pada bulan-bulan yang sama, tanggal-tanggal yang sama. Contohnya seperti itu. Ini harus dilihat untuk pembelajaran masa datang. Agar jangan terjadi. Bukan untuk, bukan soal mana telah. Bagi saya, bukan soal menandangkan. Bukan. Supaya jangan lagi terjadi pada masa akan datang. Karena apabila sistem sekarang ini terjadi lagi pada masa akan datang, akan berulang. Maka demokrasi yang kita harapkan menjadi sistem yang baik, menjadi terbeli oleh kemampuan tertentu. Kalau menurut, kalau demokrasi sudah terbeli, dipengaruhi, ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka masa depan bangsa ini akan menjadi masalah besar. Harapan kita menjadi sulit. Harapan anda semua akan sulit. Seperti itu. Itu yang paling pokok dalam kondisi hari ini. Bagaimana kita hentikan jangan terjadi lagi. Dan siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan menjalankan demokrasi yang benar, harus mendapat peringatan, harus mendapat sanksi. Apabila tidak, terulang lagi. Maka akan terjadi gurungan-gurungan. Maka terjadi demokrasi yang mahal. Kalau demokrasi itu menjadi mahal, maka yang bisa menjadi pemimpin yang akan datang hanya yang punya uang. Apabila itu terjadi, maka terjadilah otorita orang yang mampu. Akhirnya kita menjadi kapitalis terbesar dalam negeri ini. Kapitalis itu yang kapital, yang punya uang. Apa bedanya dengan itu? Sedangkan kita tidak ingin itu. Itu yang kita ingin hindari dalam negara yang tercinta ini. Jangan terulang. Karena itu, maka siapa yang berbuat, apabila dapat, dan satu-satunya yang bisa mengatakan itu terjadi, tidak di TPR. supaya tidak menjadi keputusan pengadilan rakyat. Jangan terjadi. Karena itu kalau tidak ada ujungnya, akan menjadi musuh dan lawan yang berbadi. Urusannya nanti masalah batu lagi nanti. Masalah bakar-bakar. Jangan terjadi. Kita tidak ingin itu sekali lagi. Kita tidak ingin kejadian. Prinsipnya reform bagus, tapi jangan terdicaranya seperti itu. semua Jakarta terbakar. Kita tidak ingin Jakarta terbakar. Kalau begitu. Atau siapapun terbakar. Kita ingin penyelesaian konstitusional. Menurut saya itu yang harus menjadi bagian utama daripada pandangan-pandangan bersama kita semuanya. Itu, maka kita lihat juga prosesnya. Ini Indonesia ini kita ini masalahnya agak bimbang juga. pemilu dihitung terlalu lama. Dapat dimainkan juga siapa yang apalekos sudah menghantuk. Kita pakai komputer salah pula. Bisa dipakai pula itu. Jadi akhirnya dia punya pemakaian digitalnya, internetnya hanya sebagai panjangan saja. Tetap kembali hidung. maka menimbulkan bahaya yang besar. Berapa orang pedugas pemilu yang meninggal pada yang lalu dan sekarang. Hampir satu orang. Ongkosnya terlalu besar. Untuk itu. Mari kita kenal ujunnya kejujuran. Kebaik lagi kejujuran. Seperti itu yang kita ada. Jadi masalah-masalah kita ini seperti itu. Supaya terjadi masalah-masalah itu. Mari kita lihat masa depan. tadi dengan lantang. Kita mengatakan oposisi. Ia oposisi suatu bagian daripada sistem bahwa ada yang mengontrol. Dalam politik, dalam pemilu, sebenarnya semua tujuan partai politik itu semua ingin mempunyai kemenangan dan kekuasaan. Tidak ada sebenarnya partai politik diberikan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu kecelakaan. Karena tidak menang, dia ada posisi. Benar dia. Jadi kecelakaan itu. Jadi semuanya ingin sebenarnya ini menjadi karena untuk menjalankan visi-misi daripada partai, dia harus berada di pemerintahan. Dia harus berada atau di DPR. Maka seperti itu. akibat daripada itu maka sistem pemilu kita tentu karena itu maka kita ini memilih sistem yang gabungan dari berbagai pengalaman. Karena waktu reformasi anggota dari keliling dunia mencobot satu sistem dari Amerika, satu sistem dari Perancis, satu sistem dari macam-macam. gabunglah sistem menjadi undang-undang dasar seperti itu. Tahunya ikut Amerika Presidensial, demokrasinya ikut Perancis secara jadi tentu ahli politik bisa apa itu mencari ini. Jadi karena itulah maka kita melihatnya apa yang kita tuju pada masalah. Jadi ialah satu pemerintah yang stabil untuk menghadapi masalah berikutnya. apa masalah berikutnya? Masalah ekonomi berikutnya. Siapapun pemerintahan ini tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahan yang akan datang. Kenapa? Karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak prinsip. Ya tentu pembangunan institutul penting. Saya fikir tadi dari rumah ke sini mungkin 45 menit sejam ternyata cukup 20 menit karena jalan tol bagus tapi tentu juga tidak bagus yang punya rumah sebelahnya karena tidak bisa lagi bikin kedai tidak bisa kembang lagi jadi ada baik buruknya juga soal pembangunan itu baik untuk punya mobil tidak baik untuk jalan kaki itu yang saya ada kasih banget seperti itu. Jadi masa datang mari kita lihat tantangannya supaya kenapa kita melihat tantangannya supaya kita bersatu menghadapi tantangan itu karena seluruh masalah nanti kalau politik hanya yang menang gembira yang yang kealah tentu kurang gembira tapi kalau ekonomi semua kena kalau harga beras naik semua akan kena kalau harga naik inflasi tinggi semua akan kena tentu ada juga yang senang yang punya kes banyak tapi secara umum akan kena tidak ada lagi masalah oposisi di situ tapi masalah rakyat keseluruhan tapi kita lihat secara umum apa yang terjadi jadi kenapa saya katakan oke kita ada masalah sekarang ini mari kita selesaikan masalahnya secara baik agar menghadapi masalah berikutnya masalah berikutnya ialah kita menghadapi tantangan kita banyak hutang lebih 8000 triliun hutang BUMN kurang lebih 3-4000 triliun jadi 12 triliun 1.000 triliun bunganya saja kira-kira 600 triliun titilannya kira-kira 600 triliun 1,2 balang lagi subsidi BPM subsidi list belum lagi bansos 500 triliun belum lagi makan siang 400 triliun belum lagi untuk pendidikan 20% kalau di total ini bisa 4,000 triliun pendapatan negara cuma 2,800 triliun jadi kita defisit 1,000 triliun siapa yang bayar itu kita tak semuanya bersama-sama kalau tidak diselesaikan bagaimana menghadapinya pemerintah kan datang punya keberanian kalau dia kacau pemerintah akan datang maka semua akan kena jadi semua akan sulit sehaibat apapun mesti berani dan tegas pemerintah akan datang apalagi mungkin saja kalau zaman dulu krisis 66 sebagian besar maizu yang masuk kemudian begitu selesai 66 disuruh dosen dosen menyelesaikan soal melipat video yang wali wardan salim hampir semua orang kalau krisis 98 macam-macam yang dia pemimpin sebagian besar orang gajah gantian nanti krisis siapa lagi menyelesaikannya gabung nanti seperti itu mari kita sama-sama apa yang terjadi kalau ini berlanjut maka akan terjadi berulang lain kris politik karena kalau bergabung dua hal kalau ini tidak selesai sekarang krisis politik ini selesai satu-satu dua bulan ini masuk masalah krisis ekonomi double krisis secara bersamaan maka kesimbangan negara kalau tidak ada kesimbangan negara maka orang investasi pasti sulit harga-harga ekspor kita menurun berarti pendapatan menurun maka utang mesti bayar cicit bunga mesti bayar makan siang mesti bayar subsidi BBA mesti bayar Bantuan Beras BAT mesti bayar pendidikan mesti bayar para rakyat sama pajak turun maka efeknya bermacam-macam efeknya jadi kita datang kita disini anda semua yang mudah-mudah kita datang tidak untuk mengipas agar terjadi masalah bangsa ini kita masih sepakat untuk menyelesaikan masalah bangsa ini dan move on maju ke depan kita sudah ketinggalan banyak kalau pemerintah kita yang terbaik di Asia tidak yang terbaik itu Vietnam Filipina yang paling tinggi pertubuhannya Malaysia sudah mulai recovery kita 5% yang lain Vietnam dan Filipina 8% pertubuhan jadi kita harus mengejar lagi seperti itu dua hal ini politik ekonomi janganlah bertemu karena itu selesaikan yang pertama mungkin akibat pemilu ini teori politik yang diajarakan agak berbeda sekarang tentunya agak berbeda sudah kalau terjadi seperti itu mesti bikin teori baru tentang politik Indonesia kalau untuk menangkan pemilu bukan hanya untuk buat kampanye dengan baik harus punya uang yang banyak itu sekali lagi bisa menjadi demokrasi minoritas namanya tapi demokrasi dunia memang sudah rusak dua minggu lalu datanglah beberapa profesor dari Amerika ketemu saya Indonesia demokrasi iya kok ajar demokrasi negerimu demokrasi tidak bagaimana tanggal 6 Januari pada saat kongres diduduki oleh para pendukung kalau dulu mahasiswa cuma memasuki DPR disana kongres Amerika juga dimasuki oleh para preman-preman karena tato-tato kiri kanan bukan mahasiswa lebih sopan jadi kita juga tidak demokrasi jadi memang demokrasi dunia sudah sakit tetapi bagi kita semua tetap kita harus berpengar pada skala-skala tertentu yang baik untuk kita tidak bisa lagi kita mengharapkan demokrasi yang murni yang menjadi utopia demokrasi tapi demokrasi sebagai alat sebagai cara untuk maju sekali lagi demokrasi bukan tujuan bahwa demokrasi harus ada posisi balancing dibutuhkan tapi memang semua pemerintah agar pengalaman saya itu kita pemerintah yang baik harus mayoritas di DPR tanpa mayoritas DPR tidak ada pengurangan bisa jalan begitu kita ajukan dipotong di DPR kita ajukan anggar rambin tidak berubah begitu itu juga menjadi masalah karena itu memang jangan disalahkan kalau nah apakah partai-partai akan berubah banyak partai yang pragmatis termasuk partai saya Golkar dulu kalah pemilih 2004 tapi saya menjadi presiden bukan didukung oleh Golkar saya jalan sendiri tapi begitu menang kita bergabung Golkar itu itu biasa aja sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi oposisi bagi partai ada kecelakaan jadi karena itu banyak yang pragmatis sering orang bertanya bagaimana kita menjalin demokrasi yang depan ia demokrasi yang jangan mencontoh sekarang ini tapi demokrasi yang punya makna yang punya cara yang baik untuk bangsa ini saya kira itu yang saya ingin sampaikan mudah-mudahan mempunyai makna bagaimana ke depan kita mengelola bangsa ini dengan baik terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Bapak Jusuf Kala atas penyampaiannya Bapak Jusuf Kala